Bersib VS Persija hanya boleh ditonton langsung 26.000 supporter. Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta pekan depan dalam lagat Tunda Liga satu musim ini yang seharusnya digelar pada Oktober lalu. Menatap laga tersebut, Maung Bandung tak akan menjual tiket baru untuk supporter. Seperti diumumkan situs lesmi klub, Persib hanya membolehkan masuk supporter yang telah membeli tiket untuk tanggal 2 Oktober tahun 2022, yang merupakan jadwal semula laga klasik ini. Jumlahnya sekitar 26.000 orang. Jadi memang tiket yang berlaku adalah yang sudah terjual di tanggal 2 Oktober tahun 2022 lalu, yaitu sebanyak sekitar 26.000 tiket. Pujar Direktur Persib, Teddy Cahyono. Jadi penonton yang sudah membeli tiket akan menerima etiket kembali melalui email dan WhatsApp yang kemudian kembali ditukar ke gelang penanda pada hari pertandingan. Karena dari tanggal juga berubah, bentuk gelang penanda juga berubah. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan, Pujar Pria 52 tahun itu, Persib VS Persija akan berlangsung pada Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Laga itu seharusnya digelar pada tanggal 2 Oktober tahun 2022, namun ditunda akibat tragedi kanjuruhan yang terjadi sehari sebelumnya. 100 hari tragedi kanjuruhan, Arema FC akan gelar doa bersama. Manajemen Arema FC akan menggelar doa bersama, tahlil, dan hataman Al-Quran untuk mengenang 100 hari tragedi kanjuruhan. Kegiatan tersebut akan dilakukan di kantor Arema FC, Kota Malang pada Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Komisaris PT. Arema Aremania Bersatu berprestasi, Tatang Dwi Arifianto menjelaskan, doa bersama dan tahlil tersebut rencananya akan diikuti oleh para pemain. Di samping itu, juga akan dihadiri manajemen dan Aremania serta mengundang tokoh agama dan anak yatim piatu serta warga sekitar. Jelasnya, Tatang berharap kegiatan tahlil dan doa bersama akan berjalan dengan lancar. Kemudian juga diharapkan doa kepada arwah para korban tragedi kanjuruhan bisa tersampaikan.